Ini induk jantannya dan ini induk betinanya Dari 10 butir telur 7 menetas Sisanya yang 3 sudah saya periksa dan kopior Atau positif tidak menetas Menetas tanggal 8 September 2021 Di video budidaya BSF liar, seringkali saya menyisipkan ayam peliharaan saya Nah, kali ini saya ingin membagikan lebih detail Tentang cara saya dalam memelihara ayam Video selengkapnya nanti bisa kalian lihat di playlist ternak ayam Oke, di usia berapakah anak ayam mulai saya berikan magot? Sebelum itu kita bahas dulu tentang makhluk hidup Untuk mempersingkat atau secara garis besarnya ada 2 golongan makhluk hidup Mamalia atau menyusui dan yang tidak menyusui Mamalia saat usia 1 hari sampai sekian hari Mereka hanya mengkonsumsi air susu induknya Barulah setelah itu anak mereka mengkonsumsi sama seperti yang dimakan induknya Sedangkan yang bukan mamalia Dari usia 1 hari sampai dewasa Apa yang dimakan anaknya adalah sama dengan induknya Bedanya hanya pada ukuran besar kecilnya makanan tersebut Karena masih anakan mereka memakan yang ukurannya kecil supaya mudah ditelan Selain itu, ayam atau hewan berparuh lainnya mereka tidak mengunyah makanannya Nah, karena ayam bukan termasuk mamalia, dari situlah saya yakin meskipun usianya belum satu minggu Mereka sudah bisa atau boleh diberi makan magot Asalkan ukurannya tidak terlalu besar Dari sini saya lebih memilih agar anak ayam tetap bersama induknya Agar induk ayam bisa mengajari mereka caranya memakan dan cara menggunakan paruhnya Selain itu, induk ayam juga akan mengajari mereka apa saja yang termasuk makanan mereka Jika anak ayam dipisah dengan induknya, mereka akan kesulitan Mereka tidak tahu dan tidak ada yang mengajari bagaimana caranya memakan Contoh, kalau misalkan anak ayam ini saya pisah, lalu saya berikan magot Mereka pasti akan heran Apakah bisa dimakan dan bagaimana cara memakannya? Iya kan? Biasanya, saat pertama kali saya menambahkan makanan magot di biopon Seringkali saya mendapati larva lalat lain yang melakukan migrasi juga Inilah yang saya berikan, jika ada Ukurannya yang kecil pas sekali untuk anak ayam Tapi kalau tidak ada, saya pilih magot yang berukuran kecil Di usia 3 hari, anak ayam mulai saya berikan magot Dengan adanya induk mereka, mereka bisa belajar dan mengamati bagaimana cara memakannya Terlihat seperti hanya dimakan induknya Namun yang sebenarnya terjadi adalah induk ayam sedang mengajari mereka memberikan contoh bagaimana cara memakannya Tidak hanya magot, sayuran, singkong dan dedak fermentasi pun juga saya berikan ke anak ayam Cukup dalam jumlah sedikit saja karena tujuan saya untuk mengenalkan makanannya Dan untuk jagung, pilih yang sudah digiling halus supaya mereka bisa menelannya Intinya adalah, selagi anak ayam bersama induknya, saya berikan semua jenis makanannya Agar ketika nanti mereka dipisah, mereka sudah tahu bahwa itu makanan mereka Seperti itulah cara saya dalam memelihara ayam Silahkan dijadikan referensi, karena beda orang beda caranya Penuhi kebutuhan nutrisinya dan bantu mereka dalam menjaga kesehatannya Dengan begitu, ayam akan sehat dan kuat dalam menghadapi serangan penyakit Lalu selebihnya serahkan kepada ayam itu sendiri Semoga bermanfaat, bagikan ke temanmu yang sedang memelihara ayam Dan bagikan juga pendapat kalian di komentar Like kalau suka, sampai ketemu di video berikutnya dan terima kasih Sampai jumpa